Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para adik-adik mahasiswa Fakultas Pertanian yang ada di Indonesia khususnya Selamat datang di channel ini dalam rangka kita belajar mengenai dasar perlindungan tanaman kita sudah berbicara di pengantar apa saja isi dari dasar perlindungan tanaman kemudian yang kedua kemarin kita sudah mengenai ilmu vitopatologi atau ilmu penyakit tumbuhan yang mengenai konsep penyakit tumbuhan gejala dan tanda penyakit maupun klasifikasi dari gejala penyakit yang muncul pada pertemuan kali ini salah satu penting dari ilmu penyakit tumbuhan adalah siklus penyakit tumbuhan yang akan kita bahas yaitu dari berbagai macam siklus masing-masing kita bahas mudah-mudahan memberikan gambaran yang jelas mengenai penyakit tumbuhan jadi adik-adik sekalian yang berbahagia kita pelajarilah siklus dari penyakit tumbuhan siklusnya itu bagaimana munculnya itu coba kita mulai nanti kita dari inopulum inopulum adalah jumlah patogenia dalam hal ini adalah jamur atau cenawan atau bumi bakteri dan nematoda kemudian siklus dari inopulum ini akan dimulai menjadi penyakit kemarin ada segitiga penyakit tiramida penyakit keruncut penyakit itu namanya proses infeksi dan invasi jadi infeksinya bagaimana cara kerjanya cara masuknya bagaimana kemudian invasinya menyebalnya di dalam sel bagaimana kemudian tentunya akan tumbuh dan reproduksinya bagaimana ya di dalam itu nanti akan tumbuh dan reproduksi nanti akan kita bahas semua masing-masing dari siklus penyakit ini kemudian di dalam tanaman juga pasti berkembang tanda penyakitnya ya tanda penyakitnya adalah makhluk hidupnya tadi sehingga akan menjadi buahnya dan berkembang akhirnya siklus berikutnya adalah penyebarannya atau dispersalnya yaitu bisa melalui udara air angin tadi udara tanah sektor serangga biji manusia dan lain-lain inilah cara penyebarannya kemudian di dalam penyebaran itu sendiri juga ada survivalnya cara bertahannya jadi beberapa patotin ini mempunyai cara pertahanan diri yang sangat kuat dan berikutnya kalau sudah bisa bertahan tentunya balik lagi menjadi inugulum nah ini dalam prosesnya nanti ada berbagai macam yang ada jadi yang sederhana seperti ini nanti yang lain-lain juga tidak sederhana seperti ini misalnya ada membutuhkan tanaman alternatif inang alternatif alternate host jadi kita bahas sekarang satu persatu dimulai dari inugulum ya jadi inugulum patoginta nih yang ada jamur, virus, bakteri, nematode dan sebagainya itu tentunya inugulumnya ada di tanaman yang terinfeksi sendiri ini karena bersifatnya patogenik jadi inugulum itu ada di tanaman terinfeksi infected palm, infected tree gitu jadi ini ya jelas ada di situ kemudian selain itu juga ada di bahan mati atau sebagai saprofitik yaitu ada di tanah, air, udara, seresah, tunggul, tanaman yang mati ataupun di vektornya jadi inugulum ada di mana-mana ini harus kita ketahui nah ini contoh di gambar di bawah ini inugulum ganoderma itu di tekaan-tekaan kelapa sawit itu juga ada tanaman yang terinfeksi disitu jelas ada inugulum ganoderma kemudian di bahan mati, bahan organik misalnya pohon kelapa yang mati juga bisa ditumbuhi ganoderma ini bahan yang mati jadi ini sumber menjadi siklus penyakit berikutnya kalau inugulumnya cukup tentunya dimulai berikutnya tahap berikutnya adalah proses infeksi jadi proses infeksi dan infeksi itu ada tiga tahap besarnya tiga tahap besarnya adalah menempel atau attachment kemudian penetrasi, penetration kemudian infeksinya sendiri jadi inilah semua seperti ini hanya caranya berbeda-beda nanti jadi pertama proses menempel menempel itu artinya patogen berada atau menempel di permukaan jaringan tanaman tanpa menempel ya gak bisa ya itu prosesnya harus attachment dulu menempel kemudian dilanjutkan penetrasi penetrasi adalah masuknya ke jaringan tanaman jadi masuknya bagaimana nanti kita bahas lewat luka, lewat lubang alami kemudian terjadilah kalau sudah masuk terlajilah infeksi infeksi itu artinya patogen sudah menguasai kendali metabolisme tanaman inan sudah dikendalikan diserap potoplasma plasmanya misalnya rusak jaringannya sehingga kering tanaman nah ini tanda-tanda infeksi sudah mulai berlaku ini ya proses infeksinya berikutnya kita bahas karena patogen itu ada secara momen tadi empat yang kita sampaikan ada jamur, bakteri virus dan hematoda makanya masing-masing juga mempunyai mekanisme infeksi yang berbeda-beda yang pertama jadi jamur itu infeksinya adalah penetrasi langsung yang pertama nah ini contohnya ini ada beberapa kalau menggunakan sepora menggunakan sepora itu juga ada tiga apa namanya tiga mekanisme yaitu apa namanya sepora itu langsung mempenetrasi dengan menggunakan alat yang namanya haustorium jadi sepora menempel langsung penetrasi kemudian ada yang penetrasinya sepora tadi hanya ke lapisan subkutikula jika masuk ke dalam tetapi sudah mulai menginfeksi ya itu sepora langsung ke lapisan subkutikula kemudian yang ketiga sepora tadi cara penetrasinya ada berbagai macam yaitu dengan menggunakan langsung menggunakan apresorium masuk kemudian dia berkembang dulu masanya agak besar dengan menggunakan pek penetrasi pek penetrasi ya dulu pepe namanya kemudian baru masuk ke dalam melalui misilium intracellular jadinya itu jadi sepora tadi ada tiga cara kemudian kalau menggunakan misilium ini ada juga yang langsung dari misilium langsung ke misilium intracellular kemudian ada yang misilium dulu kemudian baru membentuk haustorium jadi misilium langsung penetrasi ada misilium pakai haustorium jadi ini mekanismenya penetrasi langsung kemudian masuknya infeksinya kalau jamur itu yang kedua melalui penetrasi bukaan alami atau lubang alami yang ada karena memang sudah ada lubang itu apa itu adalah stomata lentisel ataupun hidatoda jadi hidatoda yang untuk biasanya mengeluarkan air gutasi kemudian yang ketiga penetrasi melalui luka melalui luka luka alami atau luka buatan melalui luka jadi karena luka kemudian ada di akal itu memang dia berkembang terus tapi ada kreknya bukaan dia bisa masuk atau bukaan setelah invasi itu ada rongga celah dia masuk jadi ini tiga cara infeksi dari jamur tolong perhatikan tadi kalau spora ada yang menggunakan hastorium ada apresirium ada pek penetrasi jadi cara-cara ini nanti tolong diperhatikan secara baik kemudian berikutnya infeksi bakteri kalau bakteri tidak menggunakan organ-organ itu tadi tetapi penetrasinya lewat lubang bukaan yang ada baik itu secara buatan maupun yang sudah alami tadi ada stomata ada luka ada hidatoda ekutasi tadi ekutasi kemudian juga lubang di sekitar mektar kemudian kalau infeksi nematoda bagaimana nematoda ini bisa lewat langsung maupun stomata kalau langsung itu tergantung nematodanya ada yang ditujung seperti itu nematoda ekto ekto nematoda kalau endo dia agak masuk sedikit ataupun masuk di jaringan akar lewat stomata kemudian infeksi virus virus infeksinya adalah dengan luka jadi setelah luka dia bisa masuk kemudian dia akan melepas mantalnya kemudian dia akan beriproduksi asam nukleatnya RNA atau DNA tergantung virusnya kemudian berimplikasi dia terus infeksi pindah ke sel yang lain akhirnya berkembang ke seluruh dengan menguasai sel-sel yang ada dan perkembangannya tidak terkendali inilah cara virus melakukan infeksi jadi ini yang siklus dari penyakit sudah kita pelajari dari inogulum ke infeksi dan penetrasi kemudian kita lanjutkan lagi penyebaran jadi tadi di gambar di atas adalah setelah infeksi ya invasi kemudian mereka akan tumbuh dan beriproduksi ternyata patogen tadi di dalamnya jadi tambah banyak tumbuh dan beriproduksi reproduksinya ada berbagai macam ada yang seksual dan aseksual tergantung jenisnya tadi jamur tergantung jenisnya yang jelas mereka akan bertambah banyak beriproduksi kalau apa bisa membelah begitu setelah itu akan proses berikutnya tanda penyakitnya akan lebih berkembang lagi semakin banyak semakin muncul tanda tadi baik jamurnya bakterinya virusnya maupun hematidanya setelah itu semua berkembang harusnya menjadi keperiode berikutnya adalah penyebarannya dispersal-nya penyebaran patogen dalam hal ini penyakit jadinya penyebarannya lewat apa saja setelah itu banyak makanya ini dibedakan menjadi tiga ataupun empat penyebaran yaitu soil-bound pathogen pathogen terbawa tanah tertular tanah air-bound pathogen pathogen terbawa udara pathogen terbawa benih seed born pathogen kemudian ada yang terbawa oleh vektor serangga jadi berbagai macam ini penyebarannya jadi kalau ada yang lewat tanah lewat udara nanti kita sampaikan contoh-contohnya penyebaran itu berikutnya kita ini contoh untuk soil-bound pathogen pathogen dan penyebaran ganoderma di kebunan kelapa sawit ini contoh untuk yang soil-bound pathogen jadi ini kami sampaikan tadi mempunyai inang yang banyak ganoderma itu jadi siklusnya ada tidak hanya satu tanaman makanya ada tadi inang alternatifnya ada ini di tanaman pohon pinang terserang ganoderma juga kemudian palma-palma ini juga terserang ganoderma sehingga ini siklusnya tadi menjadi berbagai macam pinang termasuk yang sulit dikendalikan ini penyebarannya penyebaran dari kanet soil-bound pathogen sebagian besar lewat kontak akar karena soil-bound semua siklusnya di dalam tanah ini contohnya tanaman yang kecil ditanam terinfeksi karena sebelahnya akarnya mengandung inopulum ganoderma dalam hal ini tubuh buahnya pun muncul pertama kontak akar meskipun demikian ganoderma juga punya sisi meskipun sedikit sisi airborne-nya juga penyebaran lewat basidiospora ya ini secara generatif nanti gejalanya ada di atas makanya disebut upper stemron ini penyebarannya lewat basidiospora kemudian yang ketiga lewat inopulum sekunder jadi dari basidiospora tadi tidak langsung ke kelapa sawit tetapi lewat tunggul-tunggul yang menjadi sumber inopulum sekunder selanjutnya baru dari tunggul ke talangan kelapa sawit ini salah satu penyebaran dari soil bor pato cing itu kalau digambarkan menjadi seperti ini jadi kita mulai dari mana dari sini misalnya ada tubuh buah menginfeksi akar akarnya ini menginfeksi tunggul tunggulnya kemudian ada tubuh buah menghasilkan basidiospora ada yang langsung ke atas upper stem rod basidiospora ada yang ketunggul lagi inilah yang tiga macam tadi ada yang kontak akar ada yang basidiospora ada yang lewat tunggul tanaman-tanaman lainnya inilah penyebarannya kemudian yang terakhir sebelum ini kita bahas dulu yang patogen tular apa airborne udara ya contohnya kalau di kelapa sawit penyakit bercak daun ini bercak daun ini lewat udara makanya siklusnya menjadi berkali-kali polisiklik sedangkan yang sore bone tadi adalah monosiklik ini bedanya yang patogen tular lanah dan patogen terbawa udara selanjutnya ada yang seed bone penyakit itu yang terbawa oleh biji contohnya pesakit virus di soybean di kedele kemudian di tanaman padi itu memang terbawanya oleh biji kemudian kalau tadi penularan tadi ada yang lewat vektor vektor serangga jadi patogen tadi terbawa oleh serangga berikutnya yang terakhir jadi setelah penularan kesana kemarin tentunya patogen membutuhkan tempat pertahan pertahanan dirinya jadi ada berbagai macam tergantung patogennya bakteri beda jamur beda nematoda beda virus juga beda jadi kalau di jamur ada spora tahan resting spora ada klamidus spora dinding selnya sporanya tebal ada sklerosium jadi juga tebal ada pesedius sklerosium ada tubuh buah yang menghasilkan generatif tanibaya itu pun tahan jadi patogen ini setelah survival tambah banyak lagi sesuai dengan lingkungannya menjadi sumber inukulum lagi sumber yang pertama tadi akhirnya muter lagi infeksi lagi hanya jenisnya ada dua ada yang untuk soilborne itu adalah monosiklik hanya satu siklus langsung selesai dan bikin lagi tapi kalau yang apa berkali-kali kalau yang airborne karena lebih pendek dan itu berkali-kali makanya namanya penyakit monosiklus penyakit polisiklik banyak siklusnya demikian kuliah pada hari ini mengenai siklus penyakit tumbuhan ada beberapa tahapan tadi sudah kita bahas masing-masingnya kalau ada bisa diskusi di channel ini di bawah ini undang-undang bermanfaat bagi mahasiswa yang mengambil matakulah dasar perlindungan tanaman demikian dan undang-undang bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berkali-kali berkali-kali berkali-kali